Nama dua vokal The Virgin di jagad musik tanah air memang layak diperhitungkan. Pasalnya, anak asuhan musisi ternama Ahmad Dhani ini kian menunjukkan kualitas mereka di dunia musik. Lewat lagu-lagu bernada cinta, nama The Virgin tidak pernah lekang dari ingatan masyarakat luas. Dan sebagai bentuk eksistensi mereka di industri musik tanah air, kemarin Dara dan Mita ditidurkan dengan penggarapan single keempat mereka bertajuk Demi Nama Cinta berlokasi di kota Jakarta Pusat seperti yang kerekam kamera waswas berikut ini. Oke pemirsa sekarang lagi ada di lokasi shootingnya The Virgin Demi Nama Cinta. Itu tadi Neng Dara lagi take, cuman gak tau sekarang. Udah gak ada orangnya, jadi sekarang kita lagi ada di lokasinya The Virgin Demi Nama Cinta. Pokoknya kalau mau ikutin, ikutin sampai kegiatan nanti selesai karena masih ada banyak scene, masih banyak adegan dan lain-lain. Oke? Temanya masih hara juku. Pokoknya ga yanya The Virgin, cuman yang sekarang lebih gotik lagi karena lagunya ngebit. Sebenernya awalnya konsepnya pengen vampir gitu, cuman Mita kan pengennya tetap hara juku. Jadi aku nyesuaiin aja meskipun ada sayap vampirnya tapi tetap style-nya hara juku. Seperti sudah menjadi ciri khas, Dara dan Mita memang selalu kompak dalam hal kostum. Dan di video klip single keempat ini, keduanya sengaja memilih kostum bergaya hara juku dipadupadankan dengan konsep vampir. Jika melihat secara keseluruhan, tampaknya konsep video klip mereka kali ini jauh berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya. Tidaknya Dara dan Mita mengungkapkan kesulitan mereka saat menjalani proses syuting video klip kali ini. Karena emang sekarang lagunya juga sangat-sangat kembit, jadi kita kemarin kan slow. Konsepnya cuman berdua gitu. Kita kayak sekarang action ya. Action dan memang klip yang ini adalah klip yang paling berat setelah tiga klip yang kemarin. Karena memang konsepnya itu dirubah total. Yang istimewanya sih, sebetulnya sih gak ada yang lebih istimewa tapi gimana yang lihat aja. Yang pasti di album ini adalah kita mencoba The Virgin adalah bukan anak-anak istilahnya. Maksudnya bukan ABG yang kemarin kan kayak kesannya ABG banget. Tapi setelah keluar album ini kita pengen gila sama semua orang bahwa The Virgin bisa assist. Kita punya album. Terus juga konsep musik kita gak sembarangan gitu. Jadi bener-bener tiga tahun penantian kita menuju ke keluar album ini adalah konsepnya bener-bener matang. Terima kasih telah menonton!